Hai Delovers, Media Audio kali ini lagi ada di Indonesia International Motor Show Hybrid 2022. Pameran otomotif bertaraf dunia yang diselenggarakan DG Expo Kemayoran selama 10 hari ke depan ini diselenggarakan sampai tanggal 10 April 2022. Penasaran ada apa aja sih di dalam sana? Oke, ikut Nabila yuk! Terima kasih telah menonton! Nah, Delovers, Nabila kali ini lagi ada di B1. Nah, di sini adalah Pahami Village, tempat di mana Delovers akan menemukan beragam audio aftermarket yang kamu butuhkan. Jadi, untuk para pecinta audio mobil bisa langsung datang aja ke sini. Oke, ikut Nabila. Kita lihat ada apa aja sih yang baru di sini. Oke, Delovers, kalau masuk ke hall B1 ini kamu akan disambut oleh Asuka dan juga Venom. Nah, tapi kita akan ke Venom dulu nih untuk cari tahu ada nggak sih penawaran menarik dari Venom. Nah, Delovers, kita langsung tanya-tanya aja nih sama kok Richard. Kira-kira ada produk baru nggak nih kok dari Venom? Untuk Venom, kita sekarang lagi launching untuk produk terbaru kita ya. Speaker OEM untuk Mercedes-Benz dan speaker OEM untuk Alphard dan Lexus. Oke, kita bisa tunjukin ya. Karena kan Venom ini kan terkenal dengan OEM-nya. Oke, Delovers, kita coba yuk. Nah, ini dia kok Richard bisa dijelasin nggak Niko? Iya, jadi untuk yang pertama ini OEM speaker untuk Mercedes-Benz. Di sini kita ada woofer-nya, terus kita ada full range-nya, sama Twitter-nya. Nah, ini tiga komponen ya. Selain yang ada di sini ada lagi nggak Niko? Kalau selain yang di sini, kita masih ada lagi yang di Alphard. Kita kesana nih. Oh, ini khusus untuk mobil-mobil Alphard ya. Aldi Delovers. Oke, bisa. Di sini nih boleh Niko, Richard. Repot kita ya. Nah, oke. Nah, ini dia Aldi Delovers. Woofer ya dari Venom. Coba jelasin dong kok Richard. Iya, jadi kalau yang pertama ada woofer OEM untuk Alphard atau Lexus. Di sini kita ada full range-nya juga. Jadi nanti ketika dipasangin semua udah OEM, kita nggak rubah lagi dudukannya. Semua udah langsung pasang lebih cepat. Oke, harganya berapa? Kalau untuk bundling-nya, yang Alphard ini kena di harga 5 jutaan. Oke. Kalau untuk Mercedes-Benz kena di 14 jutaan. Kalau Richard, ini langsung dipasang di sini atau gimana? Nah, kalau kita selama pameran di IMS, kita bisa pasang langsung di IMS-nya. Jadi kalau pengunjung mau pasang di sini, itu bisa banget. Kayak tinggal datang, kita pasangin, mereka keliling, selesai keliling, udah selesai. Oh, berarti bisa ditunggu berapa jam Niko kira-kira? Estimasinya 1-2 jam aja udah selesai. Oh, di Alphard menarik banget nih. Jadi bisa langsung keliling-keliling dulu, mobil udah kelar, udah langsung jadi ya di upgrade audio-nya sama Venom. Betul. Nah, denger-denger selain car audio, ada buat lifestyle-nya ya? Nah, betul. Jadi selain car audio, sekarang kita juga kan pengennya, Venomania, dengerin audio kita di mana aja. Jadi kita mengarah ke lifestyle. Oke. Kalau mau lihat speaker-nya, boleh sebelah sana. Oke, boleh kita lihat. Ini namanya speaker Bluetooth Audio Lovers. Harganya berapa kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk speaker Bluetooth, kita ada tiga macam. Oke. Nah, ini nih ya. Oke, ini dia. Ini Audio Lovers. Nah, jadi yang pertama ada Venom Gear Studio Mini. Oh, boleh dilihat nih? Boleh. Boleh di reverse. Dekatin aja. Oke, ini. Nah, ini dia Venom Gear Studio Mini. Dia harganya 1,5. Terus ada Venom Baby Gear. Oh iya. Ini lucu nih. Iya. Dia ada 9 warna. Oh iya? Ada 9 warna. Nah, jadi harganya 430. Lalu ada juga yang ukuran besar. Namanya Venom Gear Studio. Oke. Nah, keunggulannya. Kalau ini produk baru kita ya. Namanya Venom Gear Studio yang Black Edition. Keunggulannya mereka bisa connect hingga ke 100 speaker. Secara bersamaan. Jadi kayak di boot Venom nih. Kalau pengunjung datang. Kita sekarang lagi connectin ke 5 speaker secara bersamaan. Pengennya 100 tapi nggak boleh takutnya. Nanti suaranya dari Venom semua lah. Iya, takutnya suaranya dari Venom semua. Tapi menarik nih Audio Plus. Ininya juga. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kecil, enteng pula. Iya. Ini ada 9 warna ya. Nah, Audio Plus bisa lihat. Contohnya ada di situ. Warnanya ada 5 ya kalau tersedia di sini. Kalau ini kita hanya nonggolin 5 dulu. Tapi sebenarnya kita ada 9 warna. Ada merah, kuning, ungu, biru, hijau, pink, putih, abu-abu, hitam. Dan harganya murah banget. Cuma Rp400.000 udah bisa langsung bawa pulang bluetooth audionya. Nah, sekarang kita lihat demo mobilnya dari Venom nih. Coach Richard, ini kira-kira pakai perangkat audionya sistem apa nih kok? Nah, kalau untuk mobil demo kita, yang Mercedes kita pasang yang paket tadi ya, yang OEM. Jadi itu ada speaker, speaker OEM-nya Mercedes itu 3-way. Ditambah sama prosesor. Terus kita ada tambahin juga high-res media player. Harganya di berapa tuh kok? Kalau untuk harga paketnya ini sendiri, kena di harga Rp21.000.000.000. Nah, audio lovers, kalau buat audio lovers yang mau cobain langsung, hasil suara dari Venom dan pengen dengerin langsung bisa langsung ke sini ya. Di sini ada mobil demonya dan ketemu sama kok Richard. Terima kasih kok Richard. Sama-sama. Oke, audio lovers, selain di Venom tadi, di sini juga ada Asuka. Kira-kira Asuka nawarin apa sih selama acara ini? Kita ke sana yuk. Nah, audio lovers, Nabila kali ini lagi ada debut Asuka Karti Vina. Buat audio lovers, yang masih ingat, aku pernah bahas tentang BM seri 2. Nah, kalau menurut audio lovers, harganya terlalu mahal. Kita akan ke produk terbarunya Mirai. Harganya sih terjangkau dan ada kamera 360 ya. Ini produk terbaru. Di sini sudah ada kapten Asuka. Halo, kap. Halo, Nabila. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi nih. Kap, ada produk baru ya dari Mirai. Bisa dijelaskan nggak, Kap? Apa sih keunggulan dari produk Mirai ini? Oh iya, jadi benar. Benar ya, kita baru ada satu produk yang memang baru banget kita luncurin di event EMS ini. Yaitu ini MR9032AVM. Jadi, bedanya apa sama yang mungkin head unit yang Mirai sudah keluarkan sebelumnya. Jadi, kalau di head unit yang MR9032AVM ini adalah ketika kita melakukan pembelian head unit ini, ini sudah bisa mendapatkan satu set, empat kamera. Ya, jadi ini kita bilangnya kamera 360 atau kamera around view monitor. Sebenarnya itu. Dan ini sudah bisa kita berikut pasangin. Ini kameranya 3G? Kameranya 3D ya. Jadi, kameranya itu sebenarnya membantu ketika kita lagi bergendara kan suka ada blind spot yang kita nggak kelihatan. Nah, kamera ini karena sudah 3D juga bagus dan kameranya juga udah jernih. Di malam hari pun kelihatannya juga terang. Ini jadi sangat membantu. Jadi, apalagi depan kita suka blind spot, kiri kita blind spot, belakang kita juga suka blind spot. Terus semuanya jadi kelihatan. Iya, jadi... Dengan kebantunya si kamera 360. Jadi, membantu audio lovers kalau misalnya parkir, tempatnya sempit, jalanan sempit itu juga sangat membantu. Pak Gekep, harganya berapa dan ada promo nggak di selama EMS berlangsung? Nah, ini promonya kalau harganya sendiri ya, biasa untuk MR-9032 AFM ini dijual di harga Rp 8.500.000 berikut pemasangan dari keempat kamera ini. Ya, karena memang biasa pemasangannya ini sangat ribet, sangat susah, dan sangat takes time lah, butuh keahlian khusus. Tapi, kabar baiknya adalah di EMS ini kita kasih diskon Rp 1 juta. Jadi, kalau teman-teman ada yang datang ke EMS dan langsung mau beli head unit MR-9032 AFM ini langsung hanya cukup Rp 7.500.000 sudah bisa dapet. Oke, dan bisa langsung dipasang di sini, ditungguin nih, Keb? Iya, bisa langsung dipasang di sini, tungguin mungkin sekitar 3 jam sampai 4 jam itu juga sudah bisa dapet. Oke, thank you, Keb. Nah, buat audio lovers, kalau misalnya mau ke sini bisa langsung ke hall B, dan di sini pintu masuk langsung ketemu Asuka, jadi gampang banget di hall B. Oke, nah thank you ya, Keb, Asuka, semoga sehat terus. Nah, audio lovers, kalau misalnya menurut audio lovers, audio car udah, upgrade audio car udah, upgrade 360 juga ada. Nah, kalau misalnya audio lovers mau memerlukan di mobilnya itu ada alat penunjang keselamatan, kamu bisa langsung ke Blackview. Blackview ini lokasinya ada di sampingnya Asuka, kita langsung ke sana aja, audio lovers. Oke, audio lovers, Nabilos sudah sama Pak Rahmat, jadi kita akan tanya-tanya nih tentang Blackview ini yang berasal dari Korea. Halo, Pak Rahmat. Halo, Pak Rahmat, aku mau tanya, kenapa sih kita tuh perlu gitu, menggunakan Blackview ini? Produk apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Blackview? Blackview itu satu produk, Deskem ya, kalau dulu namanya Blackbox My Car, jadi kalau untuk sekarang lebih trendnya Deskem ya. Nah, untuk apa sih pasang Deskem? Deskem itu dia kita pasang untuk antisipasi kejahatan di jalan. Nah, kayak kemarin lagi ada sempat trending tuh, yang menabrakkan diri ke senggol, tiba-tiba nuntut pengendara dengan pemerasaan. Nah, dengan adanya Deskem ini, dia nanti, kita ada bukti, ada oknum-oknum yang di jalan mau merasa atau segala macem, kita ada bukti rekamannya. Nah, itu salah satu fungsinya. Jadi, sebagai penunjang keselamatan kita juga ya, kalau misalnya ada hal-hal yang akan merugikan kita nantinya. Oke, Pak Rahmat, harganya berapa sih Deskem ini? Harga Deskem ini, dia mulai dari, range harga dari mulai 1,5 sampai 10 jutaan. Oke, apa yang membedakan dari harga yang paling rendah sampai harga tertinggi? Nah, yang paling membedakan kalau yang harga paling rendah, biasanya dia fiturnya simple aja. Dia benar-benar fungsinya mirip seperti Blackbox. Jadi, kita mengambil data itu, bila mana ada kejadian diperlukan. Jadi, kita cabut memori card, datanya buka di PC atau di laptop. Kalau untuk fitur yang harga yang 10 jutaan, dia fiturnya udah lengkap semua. Dia udah bisa online diakses jarak jauh, fitur GPS-nya juga udah ada, jadi kita bisa tracking juga. Ada yang 10 jutaan itu dia udah 3 kamera, jadi dia nggak hanya fokus menyoret ke depan aja, nggak satu view, tapi dia 3 view. Dia menyoret depan, dalam, ke kabin, dan ke belakang. Oh, oke, oke. Jadi, bisa segala arah ya? Iya. Oke. Nah, untuk para pengunjung yang ada di EMS, ada penawaran nggak untuk Blackview ini? Penawaran menarik? Untuk penawaran menarik, paling kita ada di Tokopedia ya. Dia ada diskon sekitar 300 ribuan ya. Oke. Di Tokopedia belanja. Ini selama EMS berlangsung ada potongan harga 300 ribu ya? Kurang lebih 300 ribuan. Oke. Nah, Pak Rahmat. Dan ada tambahan lagi, selama EMS ini kita ada free instalasi juga ya. Oke. Jadi, itu bisa langsung ditungguin di sini? Nanti kita sih ada free instalasi, mungkin kita ada, nanti ada timnya sendiri untuk instalasi, untuk schedule penjatualannya. Oke. Nah, buat audio lovers yang mau langsung pasang deskamp biar keamanan dan keselamatan bisa ada di mobil audio lovers, audio lovers bisa langsung ke sini. Karena di sini ada free instalasi dan juga potongan harga ya selama EMS berlangsung selama 10 hari ke depan. Oh iya mbak, kita selain untuk deskamp khusus mobil, kita juga ada satu produk, dia kamera untuk di motor, fungsinya sama seperti Blackview. Jadi, dia untuk ngerekam perjalanan. Jadi, untuk kalau ada insiden-insiden di jalan, kita pakai motor, itu kita ada rekaman. Oke, bisa langsung ditunjukin nih sama audio lovers. Oke, audio lovers, kita bisa langsung lihat. Nah, audio lovers, ini adalah produk deskamp untuk motor ya. Oke, Pak Rahmat, bisa dijelaskan nggak? Jadi, ini kita ada satu produk untuk motor. Dia mereknya Inov. Dia ini fungsinya sama seperti Blackview. Dia untuk ngerekam perjalanan. Dia fiturnya udah bisa konek ke handphone. Dia ada wifi direct. Jadi, kita bisa ngambil data langsung. Dia itu ada dua macam. Di sini ada yang seri K3 dan K5. Oke, bedanya apa tuh, Pak? Bedanya kalau ini udah 4K. Resolusi udah 4K. Kalau ini masih Full HD 1080p. Oke, nah untuk di harga berapa nih? Perbedanya yang 1080p sama yang 4K? Rang harga di sini sekitar 6 juta setengahan. Yang ini sekitar 7 sampai 8 jutaan. Nah, aku penasaran ini boros aki nggak sih, Pak? Biasanya kalau pemasangan deskamp itu. Di situ dia ada fitur di mana kamera ini kita bisa fungsikan. Motor mati atau kendaraan mati kita bisa ikut mati. Atau kendaraan waktu parking, dia tetap menyalah. Dengan cara kita hidupin parking modenya. Biasanya ada tambahan baterai atau apa gitu. Kalau kayak di belay. Yang di mobil kan dia ada mobil mati, dia ada protection baterainya. Kalau di ini kita tinggal on atau off aja. Oke, berarti nggak usah khawatir boros aki karena udah bisa kita atur sendiri ya? Iya. Nah, itu tadi Audi Lovers. Jadi buat yang nggak punya mobil tapi masih ingin keamanan, ya tetap terjamin. Karena kamu cuma punya motor, nggak usah khawatir. Karena di Blackview ini menyediakan deskamp khusus motor. Oke, Audi Lovers. Nah, buat Audi Lovers yang mau deskamp motor bisa langsung ke Hall Bay. Thank you ya, Pak Rahmat. Sama-sama, Bu. Oke, sehat selalu. Nah, Audi Lovers. Nah, bila kali ini ada di Hall Bay, tepatnya kita lagi ada di Audio Workshop. Nah, di sini banyak banget menyediakan audio aftermarket yang beragam. Mulai dari brand Alpine, ada Zero, ada juga Domination, dan ada juga Vocal. Nah, selain brand-brand ternama tadi, di sini juga menyediakan 8 sound experience yang bisa kamu coba dan bisa kamu buktikan sebelum kamu upgrade audio. Oke, di sini kita akan tanya-tanya sama Mbak Novi. Halo Mbak Novi. Halo. Hai. Apa kabar Mbak Novi? Baik, Alhamdulillah. Oke, Mbak Novi, aku mau tanya, di sini menyediakan apa aja sih dan produk-produk apa yang ditawarkan oleh Audio Workshop? Oke, jadi Audio Workshop itu kan distributor resmi dari beberapa brand. Ada Domination, Vocal, Audison, Hertz, Alpine, dan salah satunya Perdam Zero. Jadi, kita mulai, apa ya, kita berikan produk-produk audio mulai dari harga 4 juta rupiah. Itu ada paket body, nanti teman-teman yang belum datang bisa datang ke sini buat dengerin langsung. Terus, mulai di middlenya di 20 jutaan sampai ratusan juta juga kita bisa provide gitu. Oke, nah ada promo apa nih khusus untuk pengunjung IMS? Oke, kalau misalnya promo produk, kita ada yang free subwoofer, sesuai kebutuhan ada juga free bit range, kayak gitu itu ada juga. Terus, ada pula cicilan 0% dari, boleh sebut bang nggak nih? Oh, boleh-boleh. Ada cicilan 0% 6 dan 12 bulan. Nah, untuk Perdam sendiri, kita ada promo. Jadi, setiap pembelian Perdam, minimal 1.500.000 gitu, kita kasih cashback untuk belanja di produk di Audio Workshop. Maksimal itu, dapat cashback 2 juta rupiah. Oke, semua produk itu hanya khusus untuk selama acara IMS berlangsung? Iya, betul. Oke, ajak audio lovers dulu, ini ada di mana gitu? Oke, buat teman-teman, audio lovers ya, dimanapun kalian berada, khususnya di Jakarta, jangan lupa, mampir ke booth kita di Hall B2, nomor 38-40 di boothnya Audio Workshop. Ditunggu ya. Oke, aku mau tanya, ada yang baru ya dari Alpine F1 Status. Oh iya. Apa sih yang menarik dari produk Alpine, Mbak? Oke, mungkin buat audio lovers, khususnya yang Alpine banget, paham banget, kalau brand yang satu ini ngeluarin produk namanya Alpine F1 Status, yang mana produknya itu udah legend banget, udah berpuluhan tahun ya, akhirnya dia produksi lagi dan, wah ini worth it banget sih, buat para pecinta Alpine gitu. Oke, nah untuk lebih jelasnya aku boleh tanya nanti sama Pak Wahjunya ya, Mbak Dewi. Thank you Mbak Dewi. Oke, audio lovers. Nah, berhubung disini juga ada beragam, ada salah satu produk Alpine F1 yang terbaru, harganya sih katanya 500 jutaan, tapi untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja sama Pak Wahjunya. Nah, audio lovers, nabila sudah ada bersama Pak Wahyu disini, halo Pak Wahyu. Halo semua. Oke, nah Pak Wahyu, aku mau tanya nih berkenaan dengan produk Alpine yang terbaru, F1 Status, boleh dijelasin nggak Pak? Ini produk saya kasih sedikit, kenapa kita harus mengikuti ya produk ini, karena produk ini adalah generasi ketiga, terbit pertama tahun 2000, berarti kira-kira 7-8 tahun baru ada satu model, jadi momentumnya adalah sekarang untuk generasi ketiga. Jadi kalau buat audio lover, car audio lover, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Saya rasa itu yang paling penting daripada F1 ini. Kalau ditanya kualitas ya, semua orang tahu lah kualitas tersebut. Legend lah ya Pak? Legend. Oke, nah kalau untuk harga nih Pak, berapa Pak? Setengah ember. Oke, setengah ember untuk 4-way Pak? Ada superkulit? All. 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 Jadi, kita bilang kalau ini mahal, ya setengah miliar adalah mahal. Setengah miliar lebih ya, keritingan kayaknya. Tapi kalau kita bilang ini as a set, ya setengah miliar itu saya rasa masih oke lah. Masih oke? Masih oke lah. Ada apa yang akan didapatkan nih untuk pengunjung, khususnya untuk pengunjung IMS, kalau misalnya beli F1 status ini? Produk ini tidak dijual di sini. Oke. Ini juga bukan milik kita, tapi miliknya Jepang. Jadi, Indonesia itu beruntung. Beruntung bahwa kita dipinjamkan satu set untuk display. Karena ini barang bukan ready stock di kita, tapi memang siapapun yang mau beli, ini adalah limited edition, jadi kita harus order ke Jepang. Dan sedikit informasi, Anda ke Singapura, Anda nggak ketemu produk ini. Anda ke Malaysia, Anda nggak ketemu produk ini. Jadi, bahkan di dunia, di dunia hanya ada 50 instalator audio yang dipilih oleh Alpine untuk menjual barang ini. Oke. Bukan di Indonesia, di dunia. Jadi, Indonesia itu gifted ya, negara yang dipilih. Dan saya dikasih kuota 5 installer di Indonesia. Sampai sekarang baru ada satu, saya masih in searching for another fall. Jadi, memang ini krem de la kremnya Car Audio. Dan harganya cukup affordable. Untuk produk Alpine siapa yang nggak tahu ya, Pak. Nah, katanya nih, Pak, denger-denger ini nggak boleh dijual terpisah. Itu kenapa, Pak? Ada alasan yang nggak? Karena sifatnya yang limited tadi. Jadi, memang saya yakin, apa namanya, mereka tuh memang mau menjual ini sebagai satu, apa ya, seperti, maybe every 7-8 years or 10 years punya sesuatu yang spesial. Selain nanti, pada saat pembukaan, saya akan kasih fakta teknisnya, kenapa mereka tidak bisa dijual terpisah. Oke. Nah, boleh kasih tahu nih, Pak Wahyu sekalian, kalau di Lovers, kalau launchingnya tuh kapan? Dan apa aja sih yang akan dilaksanakan nantinya pas launching ini? Sabtu nanti, Sabtu ini. Ya, jadi, Sabtu ini nanti kita akan ramai-ramai di sini. Kita prokes. Seles, nanti kita akan keluarkan ini, ya, semua. Boleh pegang-pegang, nggak usah beli. Buat customer juga, kalau customer mau datang, mau pegang-pegang, itu waktunya deh. Oke. Datang, ya. Jadi, bayangkan kalau misalkan saya disuruh beli unit ini, kemudian dikeluarin, dipegang-pegang. Aduh, saya pusing nanti nggak bisa jual ya. Tapi karena unit ini adalah unit demo-nya Jepang, dan saya memang sudah diberikan mandat, silakan, Anda mau ngapain aja terhadap unit ini, boleh. Jadi, Indonesia itu sangat beruntung. Nah, itu tadi audio lovers Indonesia yang sangat beruntung. Nah, buat audio lovers yang mau langsung cobain dan rasain gimana dahsyatnya harga, dan kualitas dari Alphine ini bisa langsung datang ke audio workshop yang ada di Hall B, jam 5 ya, Pak, launchingnya? Iya. Iya, betul. Jam 5, hari Sabtu, tanggal 2 April 2022. Nabila pamit. Terima kasih. Dadah. Dadah Audio. Nah, di lovers, disini ada sound experience-nya dari Asuka yang juga bekerja sama dengan Chas Audio. Kita langsung tanyain sama Pak, siapa dengan Pak siapa, Pak? Saya Agus dari Nexindo. Oh iya, Mas Agus dari Nexindo. Ini kan ada Asuka sound experience yang install Chas Audio. Ini bisa dijelasin nggak nih? Sebenarnya ada apa? Ya, kita hadir di EMS ini bersama Chas Audio. Nah, ini ada mobil demo yang udah terpasang dengan head unitnya Asuka dan audionya dari produk Nexindo. Yaitu produknya dari Sabco, ada ISB, dan ada PCA. Oke, harganya berapa dan ada diskon nggak nih untuk para pengunjung EMS khususnya? Yang pasti harganya menarik dan pasti ada diskonnya. Berapa tuh? Kasih tau dong sama Audio Lovers. Ada paketnya lah ya. Paket-paketnya dari paket 1, 2, 3, 4. Itu ada res harganya dan produknya itu kita ada dari ISB, dari DNA Audio, dan ada dari Scans Big. Nah, ini harganya beragam Audio Lovers, dari mulai Rp19 juta sampai Rp25 juta, dan ini semua diskon selama pagelaran EMS 2022. Nah, Audio Lovers, buat yang penasaran sama hasil audionya, ini dia. Terima kasih telah menonton! Nah, Audio Lovers, itu tadi hasil suaranya gimana menurut Audio Lovers? Nah, Mas Agus, aku mau nanya. Ini kan digelar selama EMS 2022. Nah, bisa nggak sih ditungguin di sini gitu pas pemasangannya? Nah, untuk pemasangan, kebetulan workshopnya cas audio kan ada dekat di sini, di MGK. Jadi, kita arahkan nanti langsung ke MGK. Jadi, lebih pemasangan akan lebih maksimal, dan tune juga akan maksimal. Nah, pasti untuk hasil jadi bagus. Nah, buat Audio Lovers, di sini itu adalah tempat nanti Audio Lovers bisa tanya-tanya langsung sama Mas Rahim. Mas Rahimnya besok datang, jadi Audio Lovers bisa langsung konsultasi. Oke, terima kasih Mas Agus. Terima kasih, Nabila. Oke. Oke, Audio Lovers, usai sudah video kali ini. Buat kamu yang pengen cari audio mobil, aksesoris mobil, bisa langsung ke Pahami Village yang ada di Hobe, J-Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan, pakai masker, dan juga jaga jarak. Nabila pamit, kita ketemu di video selanjutnya. See you!